Bayangkara FC berhasil memutus rangkaian hasil buruk dengan menang atas Arema FC, Jumat 23 Desember 2022, malam. Pada lanjutan pekan ke-17 Liga 1 tahun 2022-2023, tim berjuluk The Guardian itu mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta ke gawang tim berjuluk Singoedan itu diciptakan oleh Kasim Botan, 33. Kemenangan atas Arema FC membuat Bayangkara FC keluar dari zona degradasi klasemen sementara Liga 1 tahun 2022-2023. Babak pertama dimulai dengan tempo yang tidak tinggi. Kedua tim masih sama-sama bermain aman dalam membangun serangan. Perlahan, Bayangkara FC dan Arema FC mulai tampil lebih agresif dan saling berbalas serangan. Singoedan bisa lebih menguasai di bawah guyuran hujan. Hingga memasuki pertengahan babak pertama, masing-masing tim masih sama mengalami kebuntuan untuk mencetak gol. The Guardian akhirnya mampu unggul lebih dulu setelah memanfaatkan kesalahan dari barisan pertahanan Arema FC. Sani Rizky melesat tanpa penjagaan memasuki kotak penalti dan menyodorkan bola ke Kasim Botan yang mencetak gol di menit ke-33. Tertinggal 0-1 membuat Singoedan meningkatkan intensitas tekanan. Tapi kebuntuan terus dialami dan tak ada gol lagi hingga turun minum. Skor bertahan hingga pertandingan selesai. 1-0 untuk kembali Bayangkara FC.